Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Makan roti pakai selai belum habis taruh dinampan, undi podcast segera dimulai mari semua rame-rame menyaksikan. Perguruan tinggi Indonesia dalam menghadapi daya saing bangsa di era globalisasi sangat diharapkan oleh berbagai pihak. Akreditasi menjadi aspek yang penting untuk menjadi perhatian perguruan tinggi sebagai salah satu indikator mutu. Fungsi dari LP2MP undi diantaranya adalah memonitor dan mengembangkan pelaksanaan audit mutu pembelajaran dan akreditasi akademik, melakukan aktivitas internasional melalui pelatihan dan pengembangan standarisasi mutu akademik. Kita akan mengupas lebih jauh lagi mengenai peran LP2MP undi dalam akreditasi internasional bersama tokoh undi kita kali ini dan pastinya kita tidak asing dengan beliau. Selamat datang di undi podcast, Dr. Paramita Prananin TSH LLM yang akrab dipanggil Bu Mita, dosen fakultas hukum yang ramah dan supel sekaligus beliau menjabat sebagai sekretaris LP2MP undi. Bu Mita, apa kabar? Apa kabar Mbak Linda? Alhamdulillah, sehat. Tahun ini tampaknya LP2MP sibuk sekali ya Bu Mita. Setiap tahun LP2MP selalu sibuk sekali. Jaya Bu Mita, pokoknya selalu sehat, semua dilancarkan dan terus semangat. Jaya, baik Bu Mita, ini sudah ada beberapa pertanyaan mengenai akreditasi internasional Universitas di Ponegoro yang saat ini sedang di Gaspol rupanya ya. Sebelum bertanya lebih jauh mengenai akreditasi internasional undi, pertanyaan pertama ini Bu Mita, apakah sebenarnya perbedaan akreditasi dan sertifikasi dalam perguruan tinggi itu Bu Mita? Ijinkan kami menjawab Mbak Linda. Jadi, apabila kita bicara mengenai akreditasi, kita itu akan bicara tentang institusi. Karena akreditasi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh suatu institusi yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi atau laboratorium itu memiliki kompetensi serta berhak untuk melaksanakan penilaian kesesuaian sesuai dengan persyaratan atau standar tertentu. Jadi, ada suatu badan yang akan melakukan penilaian terhadap badan yang lain. Sedangkan sertifikasi itu lebih banyak ke individu berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa suatu barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi syarat ketentuan dan atau regulasi. Jadi, apabila undi sebagai perguruan tinggi itu harus memiliki akreditasi. Prodi-prodi itu juga harus memiliki akreditasi. Jadi, yang diakreditasi itu adalah prodi. Karena prodi ini yang mengelola, yang mengelola proses belajar-mengajar, proses pembelajaran. Oke, baik. Menurut Bu Mita sendiri, paradigma pentingnya akreditasi internasional bagi perguruan tinggi, khususnya bagi undi, kan tadi sudah disebutkan Bu Mita. Ada enggak paradigma yang terpenting lagi dari proses akreditasi itu sendiri, Bu Mita? Oh, ada mbak. Jadi, proses akreditasi internasional itu sekarang merupakan target besar ya, dari setiap perguruan tinggi di Indonesia. Mengapa? Karena dengan memiliki hasil atau cap akreditasi internasional dari badan akreditasi internasional yang dituju, maka mutu lulusannya itu akan diakui secara internasional. Mutu lulusan. Nah, mutu lulusan ini nanti akan ada implikasinya pada kemudahan mobilitas bagi lulusan untuk bisa bekerja di pasar global. Sangat penting kan itu? Jadi, kita harus memikir kepentingan bagi lulusan kita. Tidak hanya memikir bagi kepentingan institusi secara individu saja, institusinya saja. Tidak. Ada akreditasi atau tidak ada akreditasi, undi ini berjalan terus kok. Prodi-prodi berjalan terus. Namun, apabila kita menyiapkan akreditasi internasional dengan baik, maka lulusan kita yang akan mendapat manfaatnya. akan membuka mobilitas yang besar bagi staff maupun lulusan di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran, asesmen, dan evaluasi pencapaian sebagai basis penjaminan mutu dan perencanaan strategi akademik bagi suatu perguruan tinggi. Jadi, acuannya itu acuan yang tinggi. acuan yang bagus. Sangat bagus. Oke. Sehingga, insya Allah ya, kalau sudah punya akreditasi internasional, itu akreditasi nasionalnya otomatis akan unggul. Oh, iya, iya. Kemudian sikap undip sendiri, Bu Mita, dalam menyambut tantangan ini, apa saja persiapannya, kemudian langkah-langkahnya apa, begitu? Ya, begini Mbak Linda, jadi, sesuai dengan target atau IKU PTNPH, jumlah proditor akreditasi internasional di undip ini harus selalu ditingkatkan. Harus semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dan, yang dilakukan awal, Pak Bapak Wadek Satu, itu, mensosialisasikan kepada para Wadek Satu. Kemudian, tugas diberikan kepada LP2MP. LP2MP, mendorong, kita mengumpulkan semua, prodi-prodi, yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan akreditasi internasional, itu kami kumpulkan semua. Kami, ibaratnya, kami tantang, monggo, monggo siapa yang bersedia, siapa yang siap untuk maju akreditasi internasional. Bapak Rektor dan Bapak Wadek Satu, kemudian memberi arahan kepada para rekan, bahwa minimal, dalam satu fakultas, ada dua prodi, yang akan maju untuk akreditasi internasional. Nah, kemudian, di tahun 2020, kami mensosialisasikan, mbak, kami mensosialisasikan kepada prodi-prodi, ayo, siapa yang bergerak untuk akreditasi internasional, dari fakultas teknik, banyak, kemudian dari fakultas kedokteran, banyak, fakultas kesehatan masyarakat, banyak, tetapi mereka memakai akreditasi nasional tingkatnya, yang diakui oleh Dikti juga, oleh Kementikbud, namun, itu penyedia, atau aksesornya dari lokal, yaitu, IAB, ya, untuk fakultas teknik, kemudian, Kelam PT Kes, untuk fakultas kedokteran, dan fakultas kesehatan masyarakat. kemudian, kebetulan, di bulan September, atau Oktober, Dikti itu, membuka suatu, sosialisasi secara nasional, ratusan orang yang ikut, mendengarkan sosialisasi dari VBA, Badan Akreditasi Internasional di Jerman, kemudian, kami melakukan approach, kepada lembaga tersebut, mau enggak, kalau sosialisasi khusus untuk undi, nah, dari situ, kita mulai bergerak, lebih mengerucut, Mbak, kita tawarkan kepada prodi-prodi, sekali lagi, ini loh, kami bantu, begitu, itu dulu prosesnya. Oh, berarti tadi, Badan atau Lembaga Rekognisi Internasional, rujukan dalam Akreditasi Internasional, undip tadi, yang Ibu sebutkan ya, Ibu? Iya, jadi, yang sudah berjalan, dan yang sudah diakui, didik, itu di undip, ada, tiga prodi, mengikuti IAP, kemudian, delapan prodi, mengikuti Lampetekes, kemudian, ongoing, ada 14 prodi, mengikuti VBA, eh, sorry, 15 prodi, mengikuti VBA, dan 14 prodi, mengikuti, ASIN, nah, itu nanti kami jelaskan, Mbak. Oh, je, je, Bu, bisa, dijelaskan, proses akreditasi internasional itu tadi, Bu Mita? Oke, jadi, LP2MP, kemudian, mencari, mencari lembaga akreditasi internasional, yang masuk kategori, pada lembaga akreditasi, kemendikbud, karena kalau tidak percuma, Mbak, jadi, Mas Nadiem, Mas Menteri itu, dengan program, kurikulum kampus merdeka, itu salah satunya adalah tentang akreditasi. Nah, di dalam pembahasan mengenai akreditasi, disebutkan juga, badan-badan akreditasi internasional yang diakui oleh kemendikbud. Nah, kebetulan, Undip, itu melakukan pendekatan, dan kontrak, dengan dua, lembaga akreditasi internasional, yang pertama adalah, FIBA, FIBA, ngomongin untuk LSD, FIBA, 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 FIBA Bu, FIBA A, jadi tidak, tidak hanya FIBA, tapi FIBA A, karena A-nya dua, Mbak, di belakang. Oh, double A, FIBA A. The Foundation for International Business Administration Accreditation, ini dari Jerman, dia juga merupakan bagian dari ECWAR, The European Quality Assurance Register for Higher Education, SIL-nya ini diakui di seluruh dunia, dan yang paling penting, diakui oleh ECWAR, karena ECWAR ini diakui oleh kemendikbud. Kemudian, ACIN, double A, The Accreditation Agency for Study Programs, in Engineering, Informatics, Natural Science, and Mathematics, ini juga dari Jerman, yang merupakan bagian dari ECWAR juga, diakui oleh kemendikbud. Nah, kami dari LP2MP, itu sudah menjaring, prodi-prodi, prodi-prodi non-exacta, itu kami dorong untuk mengikuti akreditasi, melalui FIBA A. FIBA A. Jadi, ada prodi S1 ilmu hukum dari Fakultas Hukum, S2 ilmu hukum dari Fakultas Hukum, S1 magister bisnis administrasi, kemudian S1 komunikasi dari FISIP dua-duanya, kemudian S1 sejarah, S1 bahasa Indonesia dari FIP, kemudian S1 psikologi dari psikologi. Jadi Fakultas Hukum dua, satu magister, satu bachelor, FISIP-nya dua, bachelor semua, FIB-nya, FIB dua, bachelor semua, psikologi satu, bachelor semua. Yang paling hebat, mbak, fakultas ekonomi semua ikut. Satu doktor ilmu ekonomi, tiga magister, magister akuntansi, magister manajemen, magister ilmu ekonomi, kemudian S1 ekonomi, S1 ISP, S1 akuntansi, S1 ekonomi islam. Jadi, 15 prodi ilmu sosial. Kemudian, itu melalui FIBA A. Ini sudah, kita sudah bergerak sejak bulan Desember. Bulan Maret ini, mereka harus mulai menyusun dengan klaster-klaster. Jadi, oleh FIBA A, 15 prodi tadi diklaster-klasterkan, mbak. Nanti laporannya itu per klaster. Lebih mudah sebetulnya. Lebih mudah dan enaknya lagi, monggo, prodi-prodi menyusun melalui bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia. Oleh bahasa Indonesia? LB2MP yang menerjemahkan. LB2MP yang menerjemahkan. Oh, iya, iya, iya. Kadang-kadang nanti, lamanya diperan sejemahan, mbak. Nanti saya bludruk. Terus elak, tambah elak nanti saya. Iya, karena kita orang Indonesia. Jadi, kami mencari pilihan ketiga, penerjemah resmi, yang akan menerjemahkan hasil dari prodi-prodi non-exacta ini. Oke. Bulan Mei, bulan April, harus diserahkan ke LB2MP. Bulan Mei diterjemahkan. Bulan Juni, kami submit ke FIBA. Bulan September, akan ada visitasi dari FIBA. Kami belum dapat kabar, visitasinya nanti fisik, atau daring, ya. Kami mempersiapkan semuanya. Insya Allah, di bulan November, hasil sudah keluar. Kita mohon doanya. Iya. Wah, ini kerja berat, LB2MP. Masih ada, Mbak. Yang kasihin 14 prodi. Yang prodi-prodi exacta ada 14. Jadi, kita mulai dari FSM, ada dua prodi, yaitu biologi, S1 biologi, dan S1 kimia. Kemudian dari teknik, ada S1 arsitektur, S1 PWK, S2 arsitektur, S2 PWK, dan S3 arsitektur. Gaspol, ya. Benar-benar Gaspol. Gaspol. Minta luar biasa, yang kerja dari PMP. Mohon doanya, Mbak, ya. Kemudian dari FPIK, ada semua prodi, ada tiga prodi S1. Aquaculture, Marine Science, dan Visery. Berikanan. Kemudian dari FPP, ada teknologi pangan, ada peternakan, dan ada agroekonomi. Jadi, memang kami dorong semua. Dan ini ada positifnya, Mbak. Kenapa? Karena, oh, lupa, dari sekolah pasca. Ada makhluk lingkungan dan dokter lingkungan. Mau tidak mau, prodi-prodi ini harus kumpul, Mbak. Dari beda fakultas harus kumpul. Karena klasternya itu yang menyusun mereka. Aksesornya. Bukan kami yang menyusun. Bukan LP2MP. Jadi, program ini mau tidak mau membuka mata, kacamata kuda, kapunten, ya. Dari teman-teman yang ada di fakultas-fakultas atau prodi-prodi. Mereka harus kenalan dengan prodi yang lain. Mereka harus lihat progres dari prodi yang lain. Kadang-kadang kan kita merasa, punya kita yang paling bagus. Nah, ini saya sangat senang sekali. Karena, mau tidak mau, kami bisa mendorong saudara-saudara, rekan-rekan dari berbagai prodi untuk saling berinteraksi. Saling bertemu. Wah, ini benar-benar kerja keras LP2MP. Ya, betul. Semoga menuju world class university segera tercapai, ya, Bu Mita. Semua harus mendukung. Semua elemen dari undip harus mendukung. Lantas, tidak dihitung, prodi undip yang telah terakreditasi hingga awal tahun ini sudah berapa, Bu Mita? Ada sebetulnya begini, Mbak. Cukup banyak. Tetapi, ada beberapa akreditasi yang kemudian tidak diakui. Oh, tidak. Jadi, mereka harus mengulangi. Jadi, sebagai contoh, fakultas ekonomi itu banyak yang sudah terakreditasi melalui IABES. Dan itu tidak diakui lagi oleh Pak Dikti. Ada yang sudah diakui melalui AUN. Dan itu juga sudah tidak diakui lagi oleh Dikti. Kemudian, dari IABES. IABES itu ada beberapa prodi yang sudah terakreditasi sejak 2016. Tidak diakui oleh Pak Kemen Dikbud. Karena IABES baru diakui itu 2018. Jadi, ini kita berproges. Tidak apa-apa, tidak diakui pada saat itu. Kita sekarang sedang bergerak lagi. Jadi, selain FIBA dan ASIIN, prodi-prodi di teknik ini juga ada yang sedang menunggu hasil dari IABES. Ada lima prodi yang sedang menunggu dari IABES. Bu Mita, ini harapan Bu Mita untuk undip ke depannya dalam hal akreditasi internasional yang bertujuan menuju World Class University apa, Bu Mita? Harapan kami dari LP2MP khususnya adalah semua prodi di undip ini bisa tergerak untuk ikut akreditasi internasional. Kami dari LP2MP akan membantu 100% proses akreditasi tersebut. Kita akan mendorong, kita akan mendampingi dan kita akan membantu pelaksanaan akreditasi internasional. Karena pencapaian akreditasi internasional akan meningkatkan IKU PTNBH undip dan akan membawa nama undip menjadi semakin harum di kancah nasional maupun internasional. Dan alumni-alumni akan mendapatkan manfaat yang maksimal. Begitu, Mbak. Semoga ya, Bu Mita. Oke, Bu Mita. Di setiap akhir wawancara kami akan meminta narasumber untuk membuat suatu pesan berkesan. Monggo, Bu Mita untuk menyampaikan pesan yang berkesannya bagi kita semua sebagai pengingat bagi kita, Bu Mita. Tetap semangat. Tetap mengedepankan kejayaan undip. Oke. Undip jaya ya, Bu Mita ya? Undip jaya. Baik. Terima kasih, Bu Mita, atas waktu dan pemikiran-pemikiran yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sukses dan selalu sehat untuk Bu Mita dan tim LP2MP. Kemudian demikian bincang-bincang kami mengenai akreditasi internasional undip di mana globalisasi mengharuskan seluruh negara untuk dapat memberikan kualitas pendidikan tinggi yang setara dan diakui oleh negara lainnya. Pengelolaan pendidikan tinggi termasuk bagaimana para pendidik melakukan transformasi pada mahasiswa sehingga mahasiswa menjadi lulusan yang memiliki kemampuan terukur sesuai dengan kriteria yang diakui oleh negara lainnya menjadi sesuatu yang harus dapat dilakukan oleh perguruan tinggi. LP2MP undip tentu saja berupaya sekuat tenaga untuk meraih target menjadi perguruan tinggi berdaya saing global berkualitas internasional menuju world class university. Untuk itu diperlukan strategi-strategi salah satunya adalah melalui peningkatan jumah program studi yang terakreditasi internasional. Terima kasih telah menyikmati undipodcast saya Linda Wahyunengseh pamit undur diri siang hari mandi di sungai dapat ikan-ikannya sepat berakhir sudah undipodcast kita kali ini semoga bisa memberi manfaat. Dirawa banyak buaya buaya timbul manusia lari virus corona sungguh berbahaya mari bersama menjaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa. Terima kasih Bu Mita. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.